selamat menikmati oke nanti akan saya lanjutkan untuk penjahitan bahu antara badan depan dan belakang namun sebelum menjahit bahu kita akan membuat untuk belahannya terlebih dahulu ya jadi ini tetap masih pada badan bagian depan teman-teman kita akan mulai proses pembuatan untuk persiapan nanti belahannya saya lipat seperti ini dulu ya ini hanya untuk penanda saja batasan untuk lipatan bawah teman-teman dan nanti saya akan tandai untuk posisi belahannya jadi saya biasanya itu 12 cm teman-teman naik ini tergantung badannya ya kalau semakin tinggi maka belahannya semakin panjang saya cekrik keduanya teman-teman antara puring dan bahan utama batiknya itu saya cekrik hanya sebagai penanda saya cekrik sedikit saja teman-teman ya kemudian saya balik seperti ini posisinya nanti saya akan jahit jahit sesuai ukuran kampuh jahitan teman-teman kurang lebih 1,5 cm nantinya ini adalah sekali lagi untuk pembuatan belahan bagian samping masih tetap pada bagian badan depan teman-teman jadi saya tandai dulu nantinya ya untuk pembuatan belahan ini tekniknya adalah saya cekrik dulu nanti saya balik ini adalah perkiraan nantinya saya akan membuat jahitan disini ya nantinya ini kan nanti setelah jadi badan depan dibuat belahan nanti akan dicepit untuk penjahitan dengan badan belakang jahitan seperti ini tetap untuk puring diposisikan supaya sejajah teman-teman ya sama rata dengan bagian satunya saya jahit ke atas nah berhenti sampai pada titik yang saya tadi saya tandai belok kemudian saya akan cekrik atau potong menuju sudut jahitan barusan setelah dicekrik nanti akan saya balik seperti itu teman-teman dibalik inilah tampak dari luar kalau untuk jahitan belahan sampingnya teman-teman ya itu ada kampuh sekitar 1,5 cm nantinya akan dicepit dengan badan belakang jadi ini adalah untuk badan depan saya lanjut untuk proses pembuatan belahan persiapan belahan ya untuk badan kalau yang tadi itu sebelah yang kanan teman-teman sekarang adalah sebelah kiri teman-teman sama saja saya garis dulu saya tandai sebagai garis lipatan hanya untuk penandaan saja teman-teman jadi prinsipnya adalah kita akan membuat belahan saya dari titik itu saya posisikan dulu puringnya supaya posisinya tepat sejajar dengan satunya kemudian saya tandai untuk posisi belahannya saya cekrik sedikit itu hanya untuk penanda ya teman-teman bukan untuk memotong hanya untuk penanda saja jadi supaya nembus antara puring dan kain utama batiknya saya balik posisikan seperti ini kemudian saya akan jahit lagi sama seperti pembuatan belahan yang tadi pertama jadi urutannya seperti ini sebelum menyatukan badan depan dan belakang kita buat untuk badan depannya saja buat seperti ini kalau untuk badan belakangnya beda ya untuk depannya seperti ini kita buat untuk persiapan nantinya pembuatan belahan samping karena untuk batik kan ada belahan sampingnya jadi caranya seperti ini untuk pembuatannya teknik pembuatan belahan seperti ini adalah tujuannya supaya rapih jadi nanti supaya kampungnya itu tidak terlihat dari luar teman-teman ya nah saya balik lagi seperti ini kira-kira posisinya nanti ini tampak dari dalam teman-teman sudah saya balik nah itu adalah sudut nanti yang akan dicepit dengan badan belakang jadi keduanya sudah selesai teman-teman untuk belahannya untuk persiapan belahannya ini tetap masih badan depan kanan dan kiri selanjutnya saya akan mulai badan belakangnya nah ini adalah badan belakang potongannya teman-teman ya kain utama badan belakang dan nanti saya akan buat juga untuk puringnya buat puringnya tapi sama kalau berbeda dengan badan depan yang awal ya kalau kita untuk badan belakangnya itu sudah saya samakan teman-teman seperti ini saya lipat bawahnya atasnya saya potong samakan dengan kain utama seperti itu ya polanya sama bedanya bagian bawah dilipat sesuaikan saja dengan tinggi untuk lipatannya nah selanjutnya saya akan proses mulai menjepit untuk bahunya jadi inilah tutorial atau tahapan utama dalam video ini ya jadi proses menyatukan badan depan dan belakang setelah tadi dibuat untuk persiapan belahan ini kita timpah ini adalah kain badan depan teman-teman yang sebelah kiri saya letakkan di atas kain utama badan belakang sebelah kiri juga kemudian puringnya saya letakkan di atasnya jadi untuk badan depan dicepit teman-teman ya posisinya ya pada bahu seperti ini jadi tujuannya adalah supaya nanti kampuhnya itu tidak terlihat dari luar kampuhnya nanti diarahkan semuanya ke badan belakang ini jahit dari bagian pinggir bahu teman-teman bagian pinggir bahu puncak bahu menuju ke leher ke arah kerung leher jadi sekali lagi ini adalah 4 kain sekaligus teman-teman yang saya jahit bagian bawah itu kain utama badan belakang bagian kain tengah yang 2 dan 3 adalah badan depan untuk utama dan puring yang paling atas ini adalah kain puring untuk badan belakang jadi kain untuk puring dan utama badan depan itu dijepit di tengahnya teman-teman ini pada bagian bahu semoga teman-teman memahami ya paling tidak memahami prosesnya urutannya seperti itu secara garis besar saya pikir untuk pembuatan beju perempuan pun sama seperti ini untuk kain batik ya beda kalau untuk kebaya biasanya dia untuk berukat itu langsung jahitannya seperti ini selanjutnya adalah ini untuk penjahitan sisi satunya teman-teman kalau tadi itu sebelah kiri yang ini sebelah kanan gantian sama dijahit kita jepit jadi untuk kain badan depan untuk kain utama dan ini ya tadi jepit letakkan di tengah bagian atas sama ini adalah puring untuk badan belakang jahit supaya rata sambil dirapikan teman-teman ya sejajar kampuhnya 1,5 cm standar jahitan nah setelah dijahit maka sudah menyatu teman-teman ya pada bagian bahu antara badan depan dan belakang terjepit puring ya nah seperti ini tampaknya dari luar teman-teman jadi ini bagian depan terlihat ya itu kalau dilihat dari luar dan dalam jadi tidak terlihat jahitannya ya maka kampuhnya itu di bagian dalam seperti ini teman-teman ini kampuhnya oke semoga dimengerti video ya teman-teman inilah tampak kalau agak lebar jadi sekali lagi untuk kampuhnya pada bagian bahu itu tidak terlihat dari luar seperti itu cara menjahit menyatukan bahu pada batik baiklah teman-teman semoga videonya bermanfaat saya Sumanto dari Jampra Studio jumpa lagi pada video yang akan datang terima kasih untuk atensinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati